Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para subscriber ya pemirsa setia dari channel kami Ramuan Sahabat Herbal dimanapun anda berada kapanpun itu saya selalu mendoakan anda agar diberikan panjang umur sehat selalu dan murah rejeki amin amin ya robbal alamin bagi anda yang sudah sangat familiar pengobatan alami dengan daun yang ada di depan anda ini yaitu daun sirusa nah saya akan bahas tentang efek samping dan bahaya daun sirusa ya bagi tubuh kita tapi saya akan bahas dulu tentang manfaat daun sirusa bagi kesehatan tubuh karena saya garis bawahi efek samping dan bahaya tersebut juga sangat beresiko oke sebelum saya bahas tuntas saya menyarankan anda untuk tidak lupa ya selalu ketik tombol subscribe nya di bagian musuh video kemudian tekan tombol lonceng sampai bedaring agar anda tidak ketinggalan info-info kesehatan menarik yang selalu saya update sobat setiap harinya terima kasih semoga anda selalu mendapatkan manfaat dari video kami nah dalam sirusa ini mengandung penyawa yang sangat baik untuk tubuh kita ya hal itu akan membuat kita terhindari dari berbagai penyakit diantaranya diabetes kolesterol serangan jantung dan lain-lainnya nah tetapi saya garis bawahi ya hal itu jika kita bijak dalam mengkonsumsinya nah kenapa? karena ada aturan tersendiri jadi kita tidak dibolehkan melebihi dari 2 kali minum dalam sehari ya maksimal adalah 2 kali lebih baiknya adalah 1 kali saja dalam sehari apabila kita berpikir langsung sembuh dengan minum 3 kali 4 kali air rebusan harus sisa hal itu justru akan berefek buruk kepada tubuh kita karena sudah dijelaskan ya oleh Rasulullah sesuatu yang berlebihan walaupun itu baik apada akhirnya akan menjadi tidak baik karena di luar kapasitas tubuh kita nah ada 4 ya efek samping dari daun sirusa ini yang pertama jika kita mengkonsumsinya atau minumnya secara berlebihan hal itu akan membuat kita menjadi mual dan murtah ya kondisi badan tidak akan mampu menampung terlalu banyak ion positif ya yang dihasilkan oleh daun sirusa ini hal itu akan membuat efek sampingnya kita akan mual dan muntah jangan sampai terjadi ya kemudian yang kedua adalah diari nah jika kita berlebihan dalam minum ya air rebusan terus sisa ini akan menyebabkan bagian dari dalam kita akan lebih mencair sobat saya sebutkan secara halus saja ya bagian dari dalam kita yang akan keluar akan menjadi lebih encer hal itu akan membuat dia tidak bisa menjadi padat dan akan mudah sekali keluar apabila kita sampai diari ya akan membuat badan kita dehidrasi dan kita akan menjadi lemas ya kemudian yang ketiga seperti yang saya katakan tadi sangat baik untuk jantung apabila dikonsumsi secara bijak jangan berlebihan jika berlebihan kenapa? karena kandungan dari daun sirusa ini akan mampu memperlebar pembuluh darah memperlancar darah ke aliran jantung apabila minumnya berlebihan pastinya akan berefek pembuluh darahnya makin lebar ya hal itu juga sangat beresiko tekanan darah yang terlalu tinggi dan berefek juga untuk jantung jadi harus bijak dalam minumnya kemudian nah yang berafalisasi dengan tadi adalah yang keempat adalah tekanan darah kita akan dengan lebarnya pembuluh darah hal tersebut akan membuat tekanan darah yang berlebihan dan beresiko untuk jantung kita oke tadi 4 dari efek samping berbahaya dari daun sirusa apabila kita meminumnya secara berlebihan sobat jadi harus bijak dalam meminum sesuatu yang baik agar tidak menjadi efek yang berbahaya untuk tubuh kita oke terima kasih sudah menonton video ini sampai habis semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!